Sementara itu pemirsa 2 unit rumah warga di Kabupaten Sarolangun kembali ludes di lalap Sejago Merah. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran rumah kembali terjadi di Kabupaten Sarolangun. Kali ini Sejago Merah melalap 2 unit rumah warga, yakni rumah Supriyadi dan rumah Mbah Tanem. Peristiwa kebakaran terjadi pada selasa siang di wilayah desa Payolebar, Kecamatan Singkut. Sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh, kebakaran 2 unit rumah yang bersebalahan tersebut diakibatkan oleh korsleting listrik dari salah satu rumah. Sehingga api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Untuk memadamkan api, Dinas Damkar Sarolangun menerjunkan 3 unit mobil Damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai 200 juta rupiah.